Ya yang jelas, saya nggak bisa membayangkan Kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini Dan sebagai syarat PDI perjuangan masuk kabinet Pak Prabowo-nya yang datang ke Tukumar PDI yang kalah, lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan Lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Tukumar Pak Kotari Nggak masuk akal itu Makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo Problem itu ada di Ibu Megah Problem itu ada di PDIP Problem itu ada di Tukumar Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo? Mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo? Realita juga bahwa sampai hari ini PDI perjuangan belum pernah menarik Belum pernah menarik Saya ulangi ini, belum pernah menarik gugatan Yang mereka ajukan ke PT UN Yang intinya meminta agar Pencalonan Gibran itu dibatalkan Saya pernah mendengar bahwa Pak Surya Palau itu ngomong begini Kapok saya Kapok? Maksudnya kapok punya kasir jadi menteri? Kapok punya kasir jadi menteri Kena masalah hukum terus Oh, di masa lalu ya? Di masa lalu ya Ada Pak Berat Johnny Plate John Plate Sama Sahrul Yassin Limpo Banyak orang berspekulasi bahwa Di antara para orang-orang yang dipanggil itu Ada dalam tanda petik titipannya Pak Jokowi Menurut Anda spekulasi ini beralasan nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera buat kita semua Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Bertemu lagi dengan saya Febi Mahendra Putra Di dalam rubrik Ngocak Febi Alias ngomong bareng Cak Febi Dan tribuners pada tanggal 14 Oktober Tepatnya kemarin Pak Prabowo presiden terpilih itu Memanggil sejumlah tokoh Di atas 40 orang lah Ke rumah kediaman pribadi beliau Di Jalan Kertanegara Jakarta Hari ini tanggal 15 Oktober juga Memanggil orang-orang yang lain Tentu berbeda dari tanggal 14 yang lalu Banyak orang mengira bahwa ini adalah Semacam pemanggilan bagi cara calon pembantu presiden Alias menteri atau badan yang akan dibentuk oleh pemerintah Prabowo Dan untuk menjelaskan ini fenomena tersebut telah bersama dengan saya Doktor Muhammad Hodari Pengamat politik yang paling jos nih Di negeri ini Sekaligus peneliti dari Indubara Matar Bang Kodari Assalamualaikum Waalaikumsalam Siap Febi Jadi bagaimana ini? Apa yang bagaimana? Penomena pemanggilan Bang Kodari merasa ada sosok-sosok yang surpres Gimana ya Pak? Ya pertama Weswayahe kan Karena tanggal 20 Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden Dan sebagai presiden mereka ingin bekerja sesegera mungkin Untuk bekerja mereka memerlukan tim yang namanya kabinet Kabinet harus disusun Anggota kabinet harus ditunjuk Jadi sebetulnya kita sedang menyaksikan satu tahapan dari proses penyusunan kabinet Proses yang relatif terbuka Bahkan dibuka memang kepada masyarakat, kepada media Karena proses-proses yang lain Saya kira sebagian itu bersifat agak terbatas, agak tertutup Misalnya nih soal penyusunan, nomenklatur, jubah kementerian Itu kan mungkin disusun oleh tim yang tidak bisa dilihat dengan eksplisit oleh masyarakat, oleh publik Ya bisa ditulis, tetapi kan tidak kelihatan sosok-sosoknya Nah pada hari ini kita melihat bagaimana calon-calon menteri itu berdatangan Pola semacam ini bukan sesuatu yang sama sekali baru Karena zaman Pak SBY juga menyaksikan hal yang kurang lebih mirip Nama-nama menteri disebut, lalu kemudian datang, ketemu dengan Pak SBY Nah bedanya kalau dulu itu datangnya satu-satu, kalau sekarang datangnya kurang lebih bareng-bareng Nah kalau dulu itu datang satu, lalu diajak diskusi oleh Pak SBY Agak panjang, baru kemudian gantian dengan yang lain Kalau sekarang ini sebetulnya bukan diskusi lagi, tapi lebih kepada konfirmasi Itu juga penjelasan dari Pak Prabowo ya, ditanyakan ulang Saya sebut ditanyakan ulang karena praktis sebetulnya nama-nama ini sudah tahu Bahkan mereka sudah diminta untuk tanda tangan surat pernyataan integritas Ya dari beberapa menteri kita sudah mendengar juga pengakuan ini Saya mendengarkan dari sumber yang lain bahwa sebetulnya nama-nama yang datang kemarin itu Sudah disodori, bahkan sudah tanda tangan surat pernyataan integritas itu dari beberapa hari sebelumnya Nah jadi sekarang ini fase display kepada publik, display kepada masyarakat Istilahnya itu barangkali catwalk politik Catwalk politik Kayak fashion show lah ya Ini political show gitu ya Jadi kalau catwalk yang kita kenal itu yang jalan peragawan ini kan calon menteri Nah kita juga mendengarkan penjelasan bahwa para calon menteri ini memang sengaja diminta untuk berjalan kaki Dari jalan Sriwijaya Sehingga kelihatan oleh semua wartawan Direkam oleh kamera Gitu kan datang, disambun Jadi kelihatan orangnya siapa Kemudian sempat dibahas Nah apa perlunya untuk ketemu Saya kira pertama untuk menunjukkan kepada publik Calon-calon yang pada hari ini dinominasikan oleh Pak Prabowo Yang kedua sebetulnya memancing reaksi dan respon Respon dari publik ya Dari publik, dari media Kalau ada hal-hal yang tidak diketahui dari awal Masih ada waktu ya Masih ada waktu gitu Kita sudah pernah punya pengalaman yang agak kurang enak ya Ada menteri misalnya yang ternyata punya background double keluarga negaraan Nah itu mungkin dari sisi kompetensi oke Dari sisi yang lain-lain oke Tapi ya tidak disadari bahwa ada masalah soal keluarga negaraan Nah kebetulan apakah yang bersangkutan juga gak ngomong sendiri Jadi biar publik dan biar media yang ngomong nanti Kalau sekarang ini dimunculkan ada masalah diangkat ke diapungkan oleh media Dan kemudian kalau masalah itu betul-betul fatal Membuat pencalonannya tidak bisa dilanjutkan masih ada waktu untuk melakukan pergantian Jadi saya kira ini salah satu fase yang diputuskan diambil oleh Pak Prabowo dan tim Untuk menunjukkan kepada masyarakat untuk menggali kalau ada masalah-masalah Atau hal-hal yang belum muncul gitu ya Dan begitu ini semua komplit ya berarti akan masuk kepada tapan berikutnya Yang kita dengar misalnya akan ada pengarahan dari Pak Prabowo Secara bersama Mas Gibran Di Magelang Di mana? Bukan bukan di Hambalang Oh di Hambalang Saya juga mendengar sebetulnya para calon ini sudah dapat briefing juga Dari timnya Pak Prabowo atau orang-orang yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo Beberapa waktu yang lalu Gak semua ya Dia dijelaskan mengenai situasi dan kondisi dunia Dijelaskan mengenai perkembangan teknologi Jadi intinya dikasih bimbingan atau guidance lah kepada calon menteri ini Sebelum mereka nanti kemudian akan berlayar nih kapalnya ini Menjalankan pemerintahan Sudah dikasih tanda-tanda navigasi dulu Bagaimana anginnya, bagaimana ombaknya, karangnya ada di mana Itu sudah diberikan oleh Pak Prabowo sebagai rakora kapal Pak, Pak Kudari Ada beberapa nama ini yang bikin surprise Setidaknya buat saya sendiri Kalau Mas siapa yang paling surprise? Veronika Tan Oh Veronika Tan Satu, yang kedua Pak Wakaporri, Pak Agus Bagus Komjen Agus Adrianto Pak Kudari melihatnya gimana ini? Kalau saya sih Begini, kalau Bu Veronika Tan Kalau dari pernyataan beliau, kayaknya ya Beliau ini calon menteri perlindungan perempuan dan anak PPA Kenapa beliau yang dipilih? Mungkin Pak Prabowo punya kesan tersendiri kepada Bu Veronika Kita tahu bahwa Pertama Bu Veronika itu bukan sosok yang betul-betul baru ya Beliau kan dulu istrinya Pak Ahok Dan kita tahu bahwa Partai Gerinda Pak Prabowo pernah mencalonkan dan mengkampanyekan Pak Jokowi Sebagai calon gubernur Jakarta Dengan wakilnya Ahok Jadi bukan nama yang betul-betul tidak dikenal oleh publik Nah yang kedua Kita melihat bagaimana Bu Veronika ini Waktu jadi istri wakil gubernur Jadi istri gubernur Karena Pak Ahok pernah jadi gubernur Kelihatannya punya kepedulian yang cukup kuat Mengenai masalah-masalah perempuan dan anak Dan kelihatannya juga perempuan yang tegar gitu ya Perempuan yang tegar Dan mungkin kesan-kesan pribadi yang kuat itu Yang membuat Pak Prabowo punya harapan besar kepada Bu Veronika Nah ini kalau versi seriusnya Nah kalau versi gak seriusnya Versi gak seriusnya Ngejekin mantan guaminya Ya ini bahwa Bahwa Pak Prabowo mau mempromosikan Bu Veronika Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin kan Pak Ahok kan jadi calon Bukan jadi calon sih Mendukung Paslan 03 Tetapi ini kan versi warung kopi ya Versi gak seriusnya gitu Mohon maaf loh ini jadinya Nanti dianggap receh ini Ini beri warung kopi Lalu kalau Pak Agus Pak Agus Adrianto Pak Agus Adrianto saya dengar akan jadi Menteri atau Kepala Badan Imigrasi Oh jadi menurut apa yang diketahui Pak Mas Haudari Jadi Imigrasi dilepaskan dari Kementerian Hukum dan Hak Betul betul Nah salah satu fitur yang menonjol atau menarik dari Kementerian Dari Kabinetnya Pak Prabowo ini kan Kabinet dengan jumlah Menteri yang banyak Ya Ya kita lihat calon Menteri Kepala Badan aja udah 49 Nah kalau misalnya nanti Tiap Kementerian itu ada satu Atau bahkan dua Bahkan tiga Wakil Menteri Mungkin kita akan punya Kabinet 100 Menteri Ya setelah setengah abad lebih ya Kan punya lagi Dulu kita pernah punya Kabinet 100 Menteri Kali ini akan ada banyak Menteri ada Wakil Menteri Nah pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini Memang ada pro kontra Yang kontra biasanya mengatakan bahwa Banyak Menteri itu tidak efektif Tidak efisien secara biaya Karena nanti misalnya rumah dinasnya bertambah Ya kan mobil dinasnya juga bertambah Kemudian timnya juga bertambah Yang kedua akan dianggap lambat Karena kan disamakan dengan manusia Kalau terlalu besar Ya obesitas gitu ya Pergerakannya tidak lincah Tapi sebetulnya dalam kacamata organisasi Hemat saya ya Pak Prabowo justru mengejar efisiensi disitu Dan ketajaman Karena beberapa kementerian Dengan postur yang besar Dengan tugas yang besar Memang justru itu membuat dia tidak lincah Dan ada banyak permasalahan yang tidak tertangani Oh gitu Kalau buat saya pribadi Contoh kementerian yang terlalu obes itu Itu adalah kementerian dikbut atau diknas Ya Di dalamnya ada sekolah Di dalamnya ada perguruan tinggi Di dalamnya ada riset Di dalamnya ada kebudayaan Sehingga saya mendengar bahwa ini nanti akan dipecah menjadi tiga Ada Menteri Dasar dan Pendidikan Menengah Dik Dasmen ya Dik Dasmen ya Dik Dasmen yang Menterinya Mas Abdul Mu'ti Pendidikan Dasar aja sudah banyak banget SD-nya SMP-nya Kemudian SMA-nya Kemudian perguruan tinggi juga banyak sekali Belum lagi beban riset Nah soal kebudayaan Apa betul bisa digabung dengan pendidikan Atau harus berdiri sendiri Nah kalau soal KUMHAM Saya dengar nih nanti ada hukum Pak Supratman Andi Aktas Yang Menteri Sekarang Menteri Sekarang Kemudian akan ada Badan atau Kementerian Imigrasi Mungkin Pak Agus Adianto Dan satu lagi Lembaga Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan mungkin akan berdiri sendiri juga Entah sebagai Kementerian Atau berdiri sebagai Badan Jadi Tentu harapannya Bahwa kalau Berdiri sendiri Dia akan fokus dan akan Tajam Jadi masalah-masalah Lembaga Pemasarakatan Karena Menterinya fokus ke sana Maka yang peritil-peritil itu Bisa dibenahi Soal Imigrasi Ketika Menterinya itu satu Itu aja ngurusin itu Maka dia akan lebih Fokus Ketika bicara Pendidikan dasar dan menengah Khusus ngurusin itu saja Bisa lebih menyelesaikan Banyak-banyak Banyak persoalan dan Permasalahan yang terjadi di Wilayah itu Begitu dan seterusnya Mas Mas Kodari Ada nama juga yang Ya dulu terkenal Lalu kemudian hilang Terus nongol lagi Namanya Pak Natalius Pigai Nah menurut Bang Kodari Ini nanti diperankan Sebagai apa Mantan anggota Komnas HAM Ya kayaknya jelas Karena beliau udah ngomong kan Bicara mengenai HAM Dan Jadi HAM nanti juga Dilepaskan dari Kementerian Hukum dan HAM Betul-betul Jadi nanti Ada imigrasi Ada pemasarakatan Ada HAM Ada hukum sendiri Ada hukum sendiri Empat ya jadi ya Jadi empat Jadi empat Kalau Pak Natalius Pigai Saya kira agak mudah dijelaskan Karena dia pernah Jadi anggota Komnas HAM Kemudian beliau berasal dari Papua Yang syarat dengan isu Apa Isu HAM Jadi ini jawaban terhadap dua isu sekaligus Soal Papua Kemudian soal HAM Dan Lepas daripada itu ya Kalau dengar penjelasan dari Pak Natalius Pigai Beliau selama ini memang sudah Dekat dengan Pak Prabowo Bahkan eksplisit dia mengatakan Saya ini anak buah Pak Prabowo dari lama Kita aja yang gak tau Mas Bodari Dari pemanggilan-pemanggilan kemarin Itu Belum ada Orang yang dari PDI Perjuangan Ah ya 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 Ah hari ini Ya Tanggal 15 Oktober Tiba-tiba nongel nih Mas Pramono ini Mas Pramono Talon Agupenur DKI DKI Jakarta Menurut Menurut Mas Bodari ini apa ini mas Ini saya masih bingung juga Saya belum Saya belum sempat cek-cek Belum sempat cek-cek ya Sudah keburu di Harus interview Ya pertama Kalau beliau untuk jadi calon menteri Rasanya enggak Enggak ya Karena kan sekarang beliau posisinya Jadi calon gubernur DKI Jakarta Nah yang kedua Kalau kita lihat background Mas Pramono Sebelum ini Beliau adalah Menteri Sekretaris Negara Sekretaris Kabinet Eh sorry Sekretaris Kabinet Yang notabene Sekaligus juga adalah Semacam jembatan komunikasi Antara Pak Jokowi Dengan Ibu Mega Jadi boleh dibilang Rasa-rasanya Salah satu orang Yang potensial jadi Utusan PDI Perjuangan Adalah Mas Pram Jadi Mas Kodari Menduga Dia utusan ya Bukan untuk Beauty Contest Bukan Bukan peragawan politik kali ini Tapi messenger politik Nah Kenapa datang ke Kertanegara Kenapa Tidak ke tempat yang lain Karena konsentrasi Kegiatan Pak Prabowo Seharian ini adalah Di Kertanegara Tidak memungkinkan Bagi Pak Prabowo Untuk Ketempat yang lain Untuk ada pertemuan Inkognito Jadi mau enggak mau Siapapun orang PDI Perjuangan Yang datang Menemui Pak Prabowo Itu harus Lewat depan Ya Ketemu dengan Pak Prabowo Dan saya enggak tahu Apa Kayaknya rumah Pak Prabowo Di Kertanegara itu Enggak ada pintu belakang Pak Skodari Kalau melihat Fenomena ini Apa mungkin PDI Perjuangan itu Menjadi bagian dari Pemerintah ke depan ini Kalau lihat pola pada hari ini Dinamika pada hari ini Sampai hari ini Menurut saya Kecendungannya tidak Kecendungannya tidak ya Jadi secara wacana iya Tapi secara real politik Tidak Wacananya kan Digaungkan Bahwa akan ada pertemuan Dengan Prabowo Dengan Mega Kemudian sudah ada Nama-nama calon menteri Yang disebut-sebut Akan masuk ke kabinet Sudah disebut posnya Sudah disebut menterinya Ada Pak BG Budi Gunawan maksudnya Ada Abdullah Azwar Anas Ada Oli Dondo Kambe Ya Tetapi Kalau secara real politiknya Sampai hari ini kan Tidak ada pertemuan Antara Prabowo dan Megawati Harusnya Menurut saya Harusnya Ya Masuk tidak masuk itu Ada pertemuan dulu Ada komunikasi Ada kesepakatan Ada kesepahaman politik Nah kalau belum ketemu Kapan kesepakatannya Kapan kesepahamannya Dan pertemuan itu Menurut saya Sangat penting sekali Karena Antara Prabowo Dengan Megawati Ini sudah sangat lama Tidak ketemu Sudah dua tahun Dan yang mengatakan itu Pak Hasim Ya 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 Pak Hasim Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan Sudah dua tahun Sudah dua tahun Begitu Jadi menurut saya Dari kata-kata Dua tahun itu Dan dari cara komunikasinya Pak Hasim Sebetulnya ini agak Agak-agak kesel juga Gitu loh Kok susah amat Ketemu dengan Dengan Pak Prabowo Nah Kalau kita bicara Dari kacamata politik Bukan Tidak mungkin ketemu Atau mungkin Tidak bisa ketemu Tetapi Term and condition Terlalu sulit Ada Ada kondisi Ada barrier Sarat-saratnya terlalu berat Untuk dipenuhi Sarat-saratnya terlalu berat Untuk dipenuhi Di antaranya apa Bang Godari Misalnya nih ya Saya melihat Bahwa Pak Prabowo Beda dengan kabinet-kabinet Sebelumnya Beda dengan presiden sebelumnya Kalau presiden sebelumnya itu Partai yang kalah Itu dapat Satu dua menteri Bisa dua menteri Yang menang itu Tiga atau empat Nah kali ini Kayaknya agak ekstrim Kalau Pak Prabowo Kalau yang kalah Itu satu aja Yang menang Itu bisa lima Bisa enam Kita lihat Golkarnya Ada berapa Ya Apa Demokratnya ada berapa Sudah tiga atau empat Itu Banyak gitu Jadi yang menang itu Dapatnya banyak Yang kalah Kalau gabung Dapatnya cuma satu Cuma satu Nah barangkali Barangkali PDI perjuangan Mau masuk ke dalam Kalau satu Korah gelem Nah itu kira-kira gitu Maunya tiga Menurut saya Ini maunya tiga itu Karena sudah disebutkan Tiga gitu Sekarang gini Yang ngomong tiga itu siapa Gerindra Pak Prabowo Kan gak pernah Yang ngomong itu kan Kalau gak Pak Oli sendiri Mungkin Pak Siapa Pak Said Abdullah Mungkin Intinya orang PDI Perjuangan Jadi itu sebetulnya Bukan pernyataan Tapi harapan Nah ini semua Apakah bisa dipenuhi Atau mau dipenuhi Oleh Pak Prabowo Atau tidak Walau alam bisawab Nah yang kedua Menurut saya Yang juga tidak kalah penting Adalah Soal kapan dan dimana Pertemuannya Kapan dan dimana Pertemuannya Menurut saya Kalau PDI perjuangan Mau gabung Ya Ibu Mega itu Harus datang ke Kertanegara Karena ini presiden Ini presiden Jangan dilihat Pak Prabowo Sebagai ketua umum Partai Gerindra Nah tapi Apakah Ibu Mega mau atau tidak Selama ini Ya jangan-jangan Tidak mau Selama ini kan selalu Pak Prabowo Yang datang ke Mana ke Tegu Umar kan Bahkan menurut saya Minta ketemu Di titik tengah pun Di titik netral pun Misalnya di restoran Mana gitu Menurut saya juga Tidak pas Karena Ini presiden terpilih Cara melihat Pak Prabowo Sekarang ini Jangan disamakan Dengan Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Beliau ini simbol negara Beliau ini simbol Pemimpin Republik Jadi siapapun harus datang Tapi kan Bu Mega Mantan presiden Iya Pak SB juga mantan presiden Datang Gitu loh Datang Jadi gak masalah Gak masalah Jadi Ini soalan juga sih Maksud saya Ego politik juga Yang jelas Saya gak Gak bisa Membayangkan Kalau Pak Prabowo Sebagai presiden terpilih Pada hari ini Kemudian Dan apa Sebagai syarat PDI perjuangan Masuk kabinet Pak Prabowo Yang datang ke Tukumar PDI yang Kalah Lalu mau minta Kursi kabinet Menjadi bagian dari pemerintahan Lalu Pak Prabowo Yang disuruh datang ke Tukumar Pak Kotari Gak masuk akal itu Pak Kotari Ada Isu berseluar Mengatakan bahwa Faktor BRI Adalah faktor Pak Jokowi Benar gak Masuk akal gak ini Spekulasi Mungkin saja Mungkin saja Kan salah Makanya saya selalu bilang Bahwa problem pertemuan itu Bukan di Pak Prabowo Problem itu ada di Ibu Mega Problem itu ada di PDIP Problem itu ada di Tukumar Pertama Mau gak terima Pak Jokowi Sebagai bagian dari Pak Prabowo Mau gak ketemu Menerima Mas Gibran Sebagai bagian dari Pak Prabowo Realita juga Bahwa sampai hari ini PDI Perjuangan Belum pernah menarik Belum pernah menarik Saya ulangi Belum pernah menarik Gugatan Yang mereka ajukan Ke PT UN Yang intinya Meminta agar Pencalonan Gibran itu Dibatalkan Dibatalkan Nah itu kan juga Sebuah anatema itu Sebuah masalah juga itu Sebuah kontradiksi juga Ingin Menteri Di kabinet Prabowo Gibran Tetapi Gibran Enggak mau Mau menggagalkan Gibran Sebagai Wakil Presiden Nah dilema ini kan Sebetulnya Tidak sulit Membuat sulit Membuat sulit Pak Prabowo Membuat sulit Pak Prabowo Masa Pak Prabowo Harus meninggalkan Mas Gibran Dan kemudian Proses-proses Yang Masih berlangsung Pada hari ini Apakah tidak menimbulkan Komplikasi Bagi Pak Prabowo Pak Prabowo Sekarang konsentrasi Untuk nyusun kabinet kok Buat dia Masalah Wakil Presiden Udah selesai Dari kapan-kapan Sekarang mau ditaruh Di atas Meja Di depan dia Menimbulkan komplikasi Politik baru Sederhana aja Gini Kalau misalnya Tiba-tiba Mas Gibran Dibatalkan Emang Pendukung Mas Gibran Gak demo Ini kan Seolah-olah Ini kalau Gibran Gak Gak di Apa Kalau Gibran Diteruskan Gak dibatalkan Pencalonan Nanti masyarakat Demo loh Karena pencalonannya Gak sah Ini pencalonannya Bermasalah Emang yang sebaliknya Gak akan terjadi Kalau misalnya Gibran Dibatalkan Jadi Wakil Presiden Emang gak demo Demonya lebih gede Bos Lebih gede Karena yang milih Prabowo Gibran itu 58% Yang puas Yang mendukung Yang senang Saya dapat Pak Jokowi 75% Demonya lebih gede lagi Ini ya Berriernya disitu juga Iya Jadi banyak sebetulnya Tapi saya bisa mengatakan Berriernya itu Ada di PDI Perjuangan Di Tegu Umar Bang Di tengah pemanggilan ini Pada hari ini Tanggal 15 Oktober Pak Jokowi Memberhentikan Pak Budi Gunawan Sebagai Kepala Bin Dan mengajukan Kepala Bin yang baru Ke DPR Yaitu Pak Herindra Sebagai Woman Hunt Ini ada hubungannya Atau Terpisah ini Bang Ya ini Pasti ada hubungannya Nah ini kan kita bicara Pemerintahan baru Kabinet baru Kalau diperluaskan Ya Kepala Bin itu juga Bagian dari tadi Kementerian Badan Setingkat Menteri Dan itu posisi yang sangat Sangat penting Dan sangat-sangat Powerful Jadi saya melihatnya sebagai Sebuah Paket ya Menuju transisi Pemerintahan Dan kenapa Pak Herindra Karena memang Sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo Baik secara pribadi maupun secara Kelembagaan Pak Herindra kan Wakil Menteri Pertahanan Sekian lama Ya Dan Pak Herindra itu adalah Adi Makayasa Tahun Beliau Angkatan dulu Saya lupa Angkatan berapa Tapi Adi Makayasanya adalah Pak Pak Herindra ini Jadi Sebenarnya bagian dari proses Transisi ini Benar Pergantian ini Benar Bukan karena nanti Pak ini disebut-sebut Pak Budi Gunawan Akan masuk ke kabinet Dalam portofolio yang lain Bukan ya Nah sebetulnya Yang duluan itu adalah Pergantian Kepala BIN Kepala BIN Kebetulan Pak Budi Gunawan Juga sudah lama Lalu kemudian Ya ini lagi Sekali lagi Ini adalah pemerintahan baru Nah Tinggal Pak Budi Gunawan Lepas dari BIN Itu mau kemana Apakah betul-betul akan Stop dari kegiatan pemerintahan Atau masih Masuk kembali Ke dalam kabinet Tapi kan bolanya itu Ada di Ibu Megawati Ya Bolanya di Bolanya ada di Ibu Megawati Karena Pak BG kan identik Dengan Ibu Megawati Ya Walaupun Sampai hari ini setahu saya Tidak formal di PDI Perjuangan ya Ya Tapi kan memang identik Dengan Ibu Megawati Mas Saudari Ini ada fenomena menarik Mengenai Partai Nasdem Nasdem Tidak punya kasar jadi menteri Kena masalah Hukum terus Oh Di masa lalu ya Di masa lalu Ada Pak Gerak Joni Plate Menkomitfo Sahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian Nah kalau Pak Sahrul Yassin Limpo Itu kan malah Peristiwanya Agak lebih Memalukan lagi Itu kan Banyak fasilitas Pribadi yang dipakai keluarga Itu kan jadi Jadi Cerita-cerita yang gak enak Buat Pak Suryapalo Secara pribadi Bahkan dia mengatakan begini Ke media Ya kalau keperluannya Begitu-begitu Ya jangan ambil dari Kementerian Pertanian Ngomong aja sama saya Saking malunya kali ya Saking gak enaknya Bisa begitu Tapi bisa juga Karena kalkulasi politik Sebagai partai yang kalah Tadi kembali kepada Diskusi kita sebelumnya Ada formula baru Dari Pak Prabu ini Bahwa kalau Anda kalah Anda boleh masuk ke dalam Tapi cukup satu Nah mungkin saja Nasdem merasa Bahwa kalau satu Itu sama aja dengan gak ada Ada dan tiadanya sama saja Gitu Jadi daripada Kemudian punya satu menteri Ada resiko kena masalah hukum Terus kemudian juga Tidak merasa cukup powerful Tidak cukup signifikan Lebih elegan Kalau Nasdem berada di luar Tapi tetap mendukung Pemerintahan Prabowo Nah kita tahu bahwa Pak Suryapalo ini Kan seorang pengusaha besar Istilahnya Enggak di dalam pemerintahan pun Dia tetap bisa memaintain Manajemen dan pengelolaan partai politik Yaitu partai Nasdem Bang Kalau PKS bagaimana Bang? PKS ini kan belum ada yang Dipanggil ini Bang Pertama posisi politiknya Dalam pertemuan terakhir dengan Pak Prabowo PKS jelas Bergabung dengan pemerintah Pak Prabowo itu Pak Prabowo nyebut ini Nostalgia Ini teman lama Dan itu benar 2014-2019 PKS Dukung Pak Prabowo Tahun 2024 aja PKS salah hitung Harusnya dilanjutin aja gitu loh Dukung Pak Prabowo kan Salah hitung aja Salah hitung aja itu Nah tapi Tapi ya Sampai hari ini Kita kan belum melihat Ada figur yang identik Sebagai anggota PKS Yang datang ke Kertanegara Nah tentu pertanyaannya Apakah PKS akan mengikuti jejaknya Nasdem? Karena mungkin cuma satu gitu ya Dan bahkan mengikuti jejaknya PDIP Jadi PDIP itu Kalaupun menterinya tidak ada Konon kabarnya Bukan tidak mendukung pemerintah Tetap mendukung Tapi menjadi pendamping dari luar Itu bahasanya Pendamping dari luar Nah apakah PKS juga akan Menjadi pendamping dari luar Atau kemudian pendamping dari dalam Dua-duanya masih mungkin Karena Calon menteri dari partai politik Itu ada yang eksplisit Ada yang implisit Oh eksplisit itu memang betul kader Ya Kalau implisit itu Punya KTA Sudah dikenal publik Sebagai pengurus partai Tapi kalau yang implisit Itu mungkin tidak punya KTA Bukan pengurus pula Tetapi Ya Direkomendasikan Di endorse lah ya Di endorse Atau memiliki hubungan Dan dukungan yang baik Dengan PKS Kan gak semua nama yang diundang kemarin Itu yang Kita relatif kenal kan Ada beberapa nama yang Ya agak asing lah Katakanlah begitu di media Dan itu bisa jadi endorsement ya Bisa jadi itu endorsement dari PKS Ya ya Nah itu Bang Kalau Kita lihat Bang Banyak orang Berspekulasi bahwa Di antara Para orang-orang yang dipanggil itu Ada dalam tanda petik Titipannya Pak Jokowi Menurut Anda Spekulasi ini Beralasan gak Bang? Beralasan aja Karena hubungan baik Antara Pak Prabowo Dan Pak Jokowi kan gitu Jangan kan Pak Jokowi Mas Pembri aja bisa nitip kok Saya juga bisa nitip Soal akomodasi itu Soal lain Semua juga boleh nitip kan Pak tolong ini Temen saya jadi menteri Boleh kan Tapi apa di lingkaran atau enggak Soal yang lain lagi kan Kayak misalkan disebutnya Pak Tito Misalkan Itu sangat dekat dengan Pak Jokowi Amran Sulaiman Pak Pratik Tapi saya membeli penjelasan yang berbeda Gimana itu Mas Kutari Penjelasannya gimana Kita harus ingat Bahwa Pak Prabowo itu Sebelum terpilih sebagai presiden Dia anggota kabinet Dia itu udah ketemu dengan teman-teman dia Yang dia tunjukkan di menteri ini 5 tahun ya Ini kan semua teman-teman dia Di dalam sesama anggota kabinet Dia tuh bisa ngukur Bisa ngeliat itu Oh yang cocok sama Siapa yang misalnya pekerjaannya bagus Siapa yang secara pribadi Dekat Siapa yang pekerjaannya bagus Secara pribadi enggak dekat Tapi karena pekerjaan bagus Tetap dipilih Kan misalnya begitu kan Jadi saya Kan jumlah Jumlah orang dari kabinetnya Pak Jokowi Yang dipanggil kemana 15 orang Banyak itu Banyak lah Hampir separoh dari Melebihi dari Kader partai politik Nah itu mas Maksud saya mas Jadi sebetulnya Kita harus punya kacamata yang lain Bahwa Pak Jokowi itu Enggak harus rekom-rekom Pak Prabowo sudah ngeliat Siapa yang selama ini Kinerjannya bagus Siapa yang hubungannya baik Siapa yang sudah memberikan Dukungan atau bantuan Secara signifikan Ya 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 Jadi ada penjelasan lain itu tadi ya Ada penjelasan lain Selain memang Kemungkinan memang orang-orang Rasanya sih Rasanya Pak Jokowi Tidak akan eksplisit Pak Prabowo Ini tolong nama ini Nama ini Masuk gitu kan Enggak Menurut saya sih enggak Enggak akan eksplisit begitu Jadi Menurut saya Pak Prabowo Sudah menilai sendiri Kalaupun misalnya Ada karena faktor kedekatan Itu juga penjelasan Pak Prabowo Oh kayaknya Bapak A ini Dengan Pak Jokowi itu Hubungannya dekat Tapi menurut saya Bukan cuma itu Pasti ada variable yang berikutnya Oh Bapak ini Hubungannya dengan Pak Jokowi dekat Dan dia memang kompeten Bagus Ini Bapak ini Hubungannya dekat dengan Pak Jokowi Dan dia adalah ketua partai Masuk itu barang? Masuk barang lah Iya Kita kasih contoh lah Misalnya Pak Bahlil Deket enggak dengan Pak Jokowi Deket banget Tapi Pak Bahlil enggak berdiri sendiri Dia juga ketua partai Ketua partai Ketua partai Iya Gitu Enggak dekat pun Jadi menteri kok Apalagi dekat dengan Pak Jokowi Oke Bang Ada satu pernyataan Pak Jokowi Yang banyak buat orang Merasa aneh Bahwa Beliau bilang bahwa Meskipun tidak jadi presiden Akan sering berkunjung ke IKN Iya kan Lalu ini bentuk Orang menafsirkan Bentuk Oh ini masih cawe-cawe Ini cawe-cawe Menurut Kalau menurut Analisi apa Menurut saya orang itu yang aneh Apa Apa masalahnya Datang ke IKN Dimana masalahnya Iya Jangankan Pak Jokowi Kita aja pun datang ke IKN Sering-sering juga enggak apa-apa Bagus Iya Nah kalau Pak Jokowi Mau datang ke sana Ya anggap aja nostalgia Apa sih masalahnya Saya aja pulang ke kampung saya Sering gitu loh Iya Kenapa melihat tempat-tempat Yang dulu saya lalui Waktu saya sekolah Waktu saya masih kecil Menikmati suasana Bisa jadi memang Pak Jokowi Sangat menikmati Situasi dan kondisi di IKN Berulang kali beliau mengatakan Udara disini kan segar Dia bilang gitu Iya ya Jadi normal aja ya Wah biasa aja Iya Oh ini orang-orang yang sensi Ini yang ngomong begitu Pasti gak seneng sama Pak Jokowi Sehingga dia sensi Wah ini Pak Jokowi Apa gunanya ke IKN Ngapain Loh sekarang Apa masalahnya Kalau beliau datang ke IKN Iya ya Iya Sama Sebetulnya itu sama aja dengan Saya nanti Abis ini sering-sering Datang ke Jakarta Loh Ngapain sering-sering datang ke JAK Mau intervensi ya Ya enggak Main aja Main aja Jangan-jangan dimor Kok Gitu dipermasalahkan Aneh sekali Bang Bang Kodari Apakah Bang Kodari Percaya Setelah tanggal 20 Oktober ini Pelantikan Presiden Pak Jokowi Betul-betul pulang ke Solo Dan Ya kalau dalam bahasa Kita itu Ya sudah jadi orang biasa Bener Enggak Enggak ngurus lagi Soal-soal politik Gimana Bang Saya usul yang masih meragukan Beli tiket Sitiling jam 3 sore Berangkat dari Halim Pulang ke Solo Bener gak ada Pak Jokowi disitu Saya tahu karena Teman-teman Relawan Pendukung Pak Jokowi Itu akan Kumpul Melepas Pak Jokowi Nanti tanggal 20 itu sore Sore di Halim Ya tadi malam saya dan teman-teman Relawan Kumpul untuk Membicarakan Rencana-rencana Itu Melepas Pak Jokowi Rencananya Kalau gak berubah ya Tanggal 18 sore Itu di Taman proklamasi Akan ada Doa bersama Ya silahkan Kalau yang menonton acara ini Kalau mau datang Ya habis maghrib lah Habis isa lah Habis isa Terus Kemudian tanggal 20 Yang Saya tahu Pasti ya Teman-teman merencanakan Mungkin jam 2 Mungkin dari jam 1 Sudah datang ke Halim Perdana Kusuma Untuk Melepas Pak Jokowi Ya kalau Berangkat pesawat jam 3 Kan Ya mungkin jam 2 Sudah check-in tuh Pak Jokowi Jam 4 Nyampe Ini balik lagi nih Kalau yang mau ngantarkan Pak Jokowi Juga bisa datang ke Halim Perdana Kusuma Dan selanjutnya Menurut Bang Kodari yang ketahui Selanjutnya Pak Jokowi mau ngapain Yang saya tahu ya Pak Jokowi akan istirahat dulu Lalu kemudian Tetap belusukan Tetap keliling-keliling Indonesia Sebagai apa itu? Sebagai warga negara biasa Setahu saya sebagai warga negara biasa Kan ada beberapa Kemungkinan ya Misalnya Pak Jokowi Ditawari Atau ada kemungkinan Masuk menjadi anggotawan tim pres Misalnya Oh Pak Tim Pres Ya Atau ketua tim pres Sampai hari ini Saya mendengar si beliau Gak mau Gak mau ya Gitu ya Kemudian juga ada kemungkinan Ada wacana Ada informasi bahwa beliau akan Gabung partai politik Sampai hari ini juga Setahu saya beliau juga Gak mau juga Gitu Jadi sebagai apa? Sebagai warga negara Indonesia Nah Sebagai warga negara Indonesia Yang kebetulan Satu ya Temannya banyak Ya temannya itu siapa? Ya relawan pendukung Pak Jokowi Di seluruh Indonesia Nah relawan ini Sampai hari ini Itu kan masih ada Ya Buktinya tadi malam itu Banyak yang kumpul itu Di daerah Kemang Lebih banyak daripada Orang-orang yang katanya Mau demo tanggal 14 Oktober Menuntut Jokowi di Adili Ya Itu lebih banyak itu Tadi malam itu Relawan-relawan Pak Jokowi Sampai sekarang mereka masih ada Mereka masih eksis Dan mereka masih Masih punya hubungan emosional Yang sangat Sangat kuat dengan Pak Jokowi Yang kedua Ya beliau sebagai Orang yang pernah memimpin Indonesia 10 tahun Ya rasa-rasanya kan Ya balik lagi Pak Pengen keliling Lihat-lihat perkembangan Barangkali kalau ada Yang bisa diberikan saran Masukan Entah secara langsung Entah lewat Jalur-jalur yang ada Bisa disampaikan kepada Ya Menurut saya bagus Kalau Pak Jokowi bisa memberikan Masukan dan saran kepada Presiden Prabowo ya Kepada Wapres Pak Gibran Supaya apa Supaya ya Hal-hal yang Yang beliau lihat itu Bisa jadi bahan Bisa jadi masukan Jadi saran Beliau kan Beliau ini kan Apa ya Pemimpin yang sangat lengkap Mas Pernah wali kota Gubernur Pernah gubernur Presiden dua kali Jadi beliau bisa melihat Dari perspektif Di bawah Di daerah Bisa juga melihat Dari perspektif atas Atau di pusat Nah saya kira itu Apa Akan Akan sangat Bermanfaat Kalau bisa melihat Hal-hal yang perlu Diperbaiki Atau yang kurang Dari kebijakan publik Kalau ada yang ngasih tahu kan Apalagi dengan penuh rasa Sayang dan bela rasa Tentunya akan Lebih mudah diterima Kalau masukan dan saran itu Disampaikan oleh Pak Jokowi Bang ini pertanyaan terakhir Menurut pengetahuan abang Mengapa Pak Jokowi Sampai sekarang Belum menentukan sikap Mau jadi kader partai apa itu Mengapa sih bang Atau Kepingin Menjadi milik semua orang Tidak terbatas Partai tertentu Itu gimana bang Ya pertama Beliau kan udah pernah di partai Jadi kalau di partai lagi Buat apa Oh gitu ya Iya kan Beliau kok udah sekian tahun Di PD Perjuangan Iya Jadi ya kalau ditanya Buat apa lagi Di partai Karena justru mungkin Ini adalah masa Dimana beliau bisa merasakan Tanpa jadi kader partai Ya Nah tapi begini juga Sebetulnya kan kita juga Masih berdebat juga Pak Jokowi ini Apakah masih PDI Atau udah enggak Itu itu ya Masalah itu ya PDI sendiri kan belum pernah Betul Mengeluarkan pernyataan Atau surat resmi Bahwa Pak Jokowi itu Sudah dipecat Atau diberhentikan Dari PDI Perjuangan Dan Pak Jokowi juga Belum mengembalikan Belum mengembalikan Kartu Anggosa Iya Jadi sebenarnya Secara forum Masih PDI Perjuangan Jangan-jangan Masih petugas partai Jangan-jangan Ini masih Ditugaskan PDI Perjuangan Keliling Indonesia Menari ini Ini terakhirnya Menari Benar juga ya Pasang akal kan Iya Kok kenapa Enggak berpartai lagi Loh partai yang lama Udah dilepas Belum kan Yang kedua Kalau pun udah dilepas Kenapa harus Berpartai lagi Kan selama ini Udah kapok berpartai Udah kelamaan Ini saatnya justru Enggak berpartai Kalau udah Enggak berpartai lagi Luar biasa Tribuners Ini penjelasan Bang Kodari ini Memang semuanya Reasonable Masa akal Kita lihat Perkembangan politik Republik ini Dan moga-moga Tentu saja Apapun yang terjadi Politik ini Tetap yang gembira Dan Jangan ada lagi Hal-hal yang bisa Membuat rakyat kita Menjadi sengsara Demikian Saya Febi Mahendra Putra Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Shalom Damai Sehatra buat Kita semua Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan jangan lupa tetap Bahagia Download Tribun X Sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia